Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan warga dengan kondisi terbakar di ruas flyover desa Keramat Sampang, Kabupaten Brabos, Jawa Tengah. Belakang diketahui mayat tersebut merupakan driver ojek online. Diduga, korban tewas karena menjadi korban pembegalan. Penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki dengan kondisi hangus terbakar itu terjadi pada Rabu 9 Juli di ruas flyover desa Keramat Sampang, Kejambatan Kersana, Kabupaten Brabos, Jawa Tengah. Dikutip dari kopas.com, setelah dilakukan evakuasi dan identifikasi, terungkap bahwa jasad pria tersebut adalah Selamat Ariswanto, 33 tahun, seorang driver ojek online. Kepastian ini diungkapkan oleh istrinya Mardiani saat menjemput jasad suaminya di RSUD Brabos. Diduga, Selamat menjadi korban pembegalan. Pasalnya, sejumlah barang beraganya seperti sepeda motor termasuk ponsel hilang. Ragaan korban sesama driver ojol, Suki Hartono mengungkapkan dirinya terakhir kali melihat Selamat membawa penumpang di titik penjemputan perempatan Pasifik Mall Kota Tegal pada Rabu 8 Juni segera puluh dua waktu Indonesia Barat atau beberapa jam sebelum ia ditemukan tewas. Korban terdapat dihubungi oleh keluarganya pada Kamis pagi. Selamat diketahui meninggalkan seorang istri dan anaknya yang masih berusia empat bulan. Terkait kejadian ini, Suki Hartono berharap polisi segera mengungkap pelaku dan memberikan hukuman yang setimpal. Sebelumnya, Kepala Unit 1 Resat Reskrim Polres Brabos Aib Tuti Tok Ambar Pramona mengungkapkan tim Resmob dan Unit 1 telah melakukan olah tepat kejadian perkara. Selain itu, sejumlah saksi telah diperiksa terkait penemuan mayat. Polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti halem gojek dan satu buah korek api di lokasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!